Terima kasih telah menonton Perhelatan MotoGP Mandalika hari ini berlangsung meriah. Pembukaan MotoGP Mandalika pada race terakhir menampilkan tarian khas Provinsi NTB. Penampilan ini menjadi ajang pengenalan budaya Indonesia kepada seluruh dunia. Penampilan tarian kolosal saat pembukaan race terakhir di sirkuit Mandalika ini juga ditonton ratusan juta pasang mata di seluruh dunia. Tarian ini menjadi agenda wajib di MotoGP Mandalika dan juga telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB untuk kemeriakan perhelatan MotoGP di Mandalika. Terjumat tarian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun juga tarian dari daerah lain. Salah satunya, Reyog Ponorogo juga dihadirkan untuk kemeriakan dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada dunia. Penampilan ini sengaja ditampilkan pada pembukaan race terakhir di sirkuit Mandalika ini agar dunia tahu bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa beragam. Kami menyiapkan 250 penari, jumlah itu lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang hanya 150 penari. Kata Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Maladi dalam pernyataan di Mataram. Jamaluddin menuturkan tarian kolosal itu bakal menampilkan tarian-tarian dari seluruh daerah di Indonesia, lengkap dengan mengenakan pakaian adat. Para penari lokal yang rata-rata adalah pelajar SMP, SMA, dan anggota sanggar hingga pelajar tingkat kuliah, juga dilatih selama satu bulan sebelum tampil dalam perhelatan internasional tersebut. Mereka menari kolosal paling lama 7 menit, kata Jamaluddin. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa tarian kolosal itu memperlihatkan bahwa sirkuit Mandalika dan tuan rumah balapan MotoGP bukan hanya milik Nusa Tenggara Barat, tetapi juga milik Indonesia. Pada 27 hingga 29 September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP untuk ketiga kalinya. Seri kejuaraan balap sepeda motor itu berlokasi pada sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika 2024 dirancang menjadi pergelaran yang inklusif, tidak hanya untuk para penggemar otomotif, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ajang balapan itu menyuguhkan festival musik setelah balapan yang akan dimeriakan oleh sejumlah band ternama tanah air, seperti slang Gigi Ada Band, Gaisa, hingga DJ Yasmin. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini, tinggal cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!